Intro Sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi Video ini adalah kisah salah satu tokoh Indonesia paling fenomenal Yang juga menjabat sebagai presiden ketujuh negara kita Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo Mengawali karir politik sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2005 Di Surakarta ini, Pak D. mulai mendapat sorotan nasional ketika menggunakan mobil produksi dalam negeri Yaitu SMK Raja Wali sebagai mobil dinasnya Nggak ada bedanya dengan mobil yang lain Maksudnya juga harus bagus Kenapa yang mau bikin secara tanah ini? Interior juga bagus sekali Karisma merakyat Jokowi dan trending mobil SMK Membuat nama Jokowi Dodo semakin populer di kancah nasional Dan popularitas itu membuat beliau tidak dapat menyelesaikan periode kedua jabatannya sebagai wali kota Surakarta Karena DKI Jakarta sudah membutuhkan jasa beliau Ijinkan saya dalam kesempatan ini Mengingatkan kepada Anda untuk memilih Jokowi dan Basuki Sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Akhirnya di tahun 2012 Beliau bersama Basuki Cahaya Purnama Menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta Selain tampang dan gaya merakyat yang jadi ciri khasnya Beliau juga berkemampuan memimpin tinggi Terlebih lagi Beliau suka belusukan Menemui rakyat-rakyatnya yang jadi tren di media saat itu Jakarta tampaknya sudah terlalu kecil untuk karisma beliau yang besar Akhirnya sekali lagi Tanpa menuntaskan masa jabatannya Beliau mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia Angka-angka dari saya Angka apa? Dia survei Sudah saya bilang bolak-balik Nggak ngurus surpa-surpe Saya manusia biasa Makan nasi Ini musim hujan Ngurus banjir Ngurus genangan Pusing ngurus seandainya Dukung Bapak Joko Widodo Sebagai calon Presiden Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Saya siap melaksanakan Dengan ini Saya menghasilkan perguruan diri Dan berhenti dari jabatan saya Selaku Genur Provinsi Jepang Jakarta Dari tahun 2012-2017 Rencana itu penting Rencana itu penting Tetapi yang lebih penting Bagaimana melaksanakannya Bagaimana mengeksekusinya Bagaimana memutuskannya Dan bagaimana manajemen pengamasan itu Bisa kita lakukan Dari ketik-ketik Dari hari ke hari Dari minggu ke minggu Dan dari bulan Jopi Jika sejak awal menyatakan Kerjasama koalisi tanpa syarat Kami ingin hadir untuk membawa perubahan Dan akhirnya Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia Sebanyak dua periode Dan itu bukan hal aneh Karena beliau sangat dicintai rakyatnya Dan komitmen-komitmen beliau Untuk memajukan bangsa ini Sungguh besar Bahwa Indosat harus Kita beli kembali Tentu saja Dengan harga Yang wajar Arahkan subsidi itu Agar tempat sasaran Yang menikmati Seharusnya Masyarakat Masyarakat yang memang memalukan Petani itu sebetulnya Asal diberi arahan Asal dikawal Asal diberi PPL Asal diberi pipit Itu berproduksi apapun bisa Jangan menganggap remeh petani Persoalannya hanya Kita ini tidak pernah Menyiapkan pasar untuk mereka Ini masak komitmen Kita berkomitmen Penguatan KPK itu harus beri Penguatan KPK ini harus beri Seperti apa? Tambahkan garan Kita perlu Kami Kalau ekonomi ini bisa Tunggu 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 Kemudian Penyidiknya juga Tambah Orang berapa Seribu penyidik Tambah Seribu penyidik Nanti mulai Agak merokat itu September Oktober Pas November Disa Gini-gini 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 Di satu tempat saja Belum tentu Bener kok Sebenarnya Banyak prestasi beliau lainnya Tapi video ini Akan terlalu lama Bila harus memasukkan Semua prestasi Dan jasa beliau Untuk Indonesia Terima kasih